Jalur utama pantura Losari kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Jawa Barat pada minggu petang 18 Desember 2022, sejumlah baliho, papan reklame dan juga atap rumah serta bangunan pertokohan berterbangan. Kejadian angin puting beliung ini sempat terekam oleh warga sekitar dan sempat viral di media sosial. Dalam video tersebut tampak detik-detik angin puting beliung menyapu jalur utama pantura Losari. Angin berputar dengan kencang dan merusak sejumlah atap bangunan yang ada di sekitar lokasi. Baliho, papan reklame atap bangunan rumah dan pertokohan serta beberapa bangunan lain rusak tersapu angin. Fedri Juawin, Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Cirebon menyampaikan, kejadian ini dimulai dengan hujan yang sangat deras dan juga angin yang sangat kencang pada minggu siang. Kondisi ini terjadi hampir merata dan tersebar di beberapa titik di Kabupaten Cirebon. Tak hanya puting beliung, Fedri menyampaikan sejumlah pohon di banyak titik dilaporkan tumbang. Sebagian pohon menutup akses lalu lintas jalur utama dan alternatif. Sebagian pohon tumbang menimpah rumah warga hingga menyebabkan kerusakan. Satu orang meninggal dunia akibat tertimpa rerentuhan rumah berupa material. Peristiwa berawal ketika warga tersebut berteduh di saat hujan deras. Tim BPBD, Tagana, serta sejumlah personel polisi dari Polresta Cirebon ini kerjasama merapikan material pohon tumbang di kompleks perkantoran sumber. Fedri menegaskan hingga saat ini, tim BPBD Kabupaten Cirebon masih tersebar di beberapa titik musibah atau kebencanaan untuk melakukan pendataan dan asesmen pasda kejadian. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini.